Di tengah hutan sukabumi, ada jembatan gantung yang dibangun secara manual, melibatkan warga lokal dan tenaga ahli dari Bandung. Dan jembatan gantung ini adalah jembatan gantung terpanjang se-Indonesia dan se-Asia Tenggara. Ada petongan harga yang pakai tijau itu kan kalau hari biasa 100 ribu, sekarang ada petongan harga jadi 75 ribu. Kalau paket hijau, ini nanti kakaknya diantar kok hinderaan sampai dari Resto dari Resto, langsung ke jembatan dari jembatan selebihnya jalan untuk kak terjun, jadi satu setengah kilo untuk kak terjun. Kalau yang ini, yang paket merah itu paketnya puluh jalan 3,7 kilo. Ya, tapi nggak dapat jembatan panjang, dapat jembatan yang lebih tinggi. Nggak jadi kan jembatan gantungnya, berarti tetap dapat kan kalau mau dua-duanya juga? Kalau yang ini, kalau ini nggak dapat jembatan yang otoma, tapi jembatan angkat yang pendek. Kalau yang ini jembatannya yang panjang. Oke, oke. Oke, gue pikir terdainya hanya Flying Fox biasa saja, jadinya gue nggak main. Tapi ternyata Flying Fox di sini adalah Flying Fox terpanjang se-Indonesia, dan gue nyesel gue nggak main Flying Fox-nya. Pastikan kalau kalian kesini kalian mainin Flying Fox-nya ya. Jadi sekarang gue lagi pesan makan. Kalau misalkan kalian mau makan di sini, sebaiknya kalian makan sebelum ke jembatan dulu. Karena kalau kalian ke jembatan dulu, terus mau balik lagi ke makan, kalian jadi nggak dapat R7-nya. Jembatannya itu, jadi ini tempat makannya. Terima kasih. Jadi inilah jembatan gantung terpanjang dan tertinggi di Indonesia, dan juga terpanjang se-Asia Tenggara, yaitu jembatan gantung situ gunung yang ada di Sukabumi. Panjang jembatan ini 243 meter, lebarnya 1,8 meter, dan tingginya 121 meter dari permukaan tanah. Kalian bisa lihat sendiri. Pokoknya keren banget ya. Jadi katanya jembatannya aman, tapi satu hal yang gue dari tadi sedikit keortetkan adalah ini. Yang pertama, berapa lama besinya bertahan? Karena berkarat, banyak yang sudah berkarat. Terus kedua, ini mulai ada yang bolong-bolong. Ini bolong, 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 ini bolong. Ya pokoknya ada banyaklah bolongnya. Gue penasaran aja ini bisa bertahan berapa, sampai berapa tahun gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi turun dari sini, diputar dulu ke warung itu. Baru kita ke air terjunya. Taras berat terjunya. Setelah naik kerajaan sultan, kalian bisa naik ojek Rp 50.000 untuk balik ke parkiran atau jalan kaki sekitar 2 kiluan lewat jembatan merah ini. Oke, jadi kita sekarang akan balik lewat jembatan merah ini. Itu dia jembatan. Terima kasih.